Berata Kartasasmita mengagumi sosok Ayu yang berjiwa besar Ayu Tingting berhasil melewati fase hidup yang terbilang tak mudah Jadi janda dan ibu muda Ayu belum juga menemukan pendamping baru Ia pun mengungkap perjalanan cinta yang pahit Lantaran jadi langganan disakiti cowok Namun pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini merespon dengan bijak Tahun 2013 memberikan kepedihan hati bagi biduan cantik Ayu Tingting Baru menikah kurang lebih satu bulan Ayu pulang ke kediaman orang tuanya di kawasan Depok, Jawa Barat Mengajukan dugatan cerai karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Angie Tahun 2014 resmi menyandang status sebagai janda Bersama keluarganya ia membesarkan Bilkis Humairah Razak Meski tanpa kehadiran sosok ayah Bilkis tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang Di tahun 2015 Ayu menjalin hubungan dengan aktor India Syahir Sheikh Tak berlangsung lama mereka menyudahi kisah cinta tersebut dengan rumor tak sedap Yaitu kekecewaan yang diciptakan oleh Syahir Menuai kekaguman, Syahir berniat baik dengan minta maaf ke Ayu secara langsung Di atas panggung ulang tahun salah satu stasiun televisi swasta Tahun 2019 silam Hingga akhirnya masalah diantara mereka selesai tanpa ada perseteruan Dan kini tetap menjalani pertemanan Terbaru Ayu diduga kecewa Sampai memutuskan tak lanjut melaju ke Rai Kejenjang serius dengan adik Jayusman Pernikahan yang dipersiapkannya sudah hampir selesai langsung dibatalkan Harapan bilkis untuk memiliki ayah Pupus Mendapati dirinya yang kerap disakiti oleh cowok Ayu tidak ambil pusing Bahkan saat dihadapkan pada pilihan selingkuh atau diselingkuhin Ayu memilih diselingkuhin Selingkuh atau diselingkuhin Tanya Arafah dalam video berjudul Arafah bertanya Ayu Ting Ting menjawab Di kanal youtube Arafah Rianti tayang pada 22 Februari 2021 Diselingkuhin Karena gue tidak pernah selingkuh Jadi gue pilih diselingkuhin Tegas Ayu Ting Ting Merasa heran dengan jawaban Ayu Arafah menyinggung sosok Ayu yang tak sayang dengan dirinya sendiri Lalu kepada sang komika tersebut Ayu menyeratkan fakta bahwa ia sudah kerap diselingkuhin Gak kasihan sama diri sendiri Karena menyakiti diri sendiri Karena diselingkuhin Ujar Arafah Karena gue udah sering digituin ya Lebih baik disakiti daripada menyakiti Sakut Ayu Menjadi langganan disakiti cowok Ayu cukup bijak dalam menyikapi Ia tidak lantas mengelak guys Hidup yang sudah ditentukan Ayu berjiwa besar Untuk menerima kenyataan Kian berita terupdate hari ini Jangan lupa Like Komentar Dan Pencet tombol subscribe Sampai jumpa